Serem banget sekarang gini, bu ibu ke kamar saya ya semalam Iya, saya dibangunin, saya duduk katanya Ibu katanya sama bapak ngobrol sama dia Tapi saya gak tau ngobrol apa katanya Terus saya dengerin aja Terus dia kayak ada yang makan Kan tadinya kan saya tadi bilang kan ada tamu Saya jadi masak-masak, masih adalah sisa makanan Kayak dia lagi nyendokin sayur Sendok beradu sama wadah itu kan kedengeran ya Bunyi gitu Waduh kok ada yang makan gitu Kayak ada yang makan Terus kayak ada yang ke toilet gitu Lama-lama, lama-lama lah kok masuk ke kamar saya Buka pintu Orange Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Bepeker Dalam obrolan misteri Jejak Bepeker kali ini Kembali saya menghadirkan seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini Langsung aja kita sapa Selamat malam, Bu Yanti Makasih banyak loh Bu Yanti Udah hadir di studio Jejak Bepeker Jadi Bu Yanti disini ada cerita mistis ya Horor ya Itu sedikit aja seperti apa kejadiannya itu, Bu? Kejadiannya itu Tentang apa? Gini loh Ada suara tapi saya gak bisa lihat bentuknya Di daerah? Waktu itu saya tinggal di Bogor Oh oke Di Bogor Bogor Oke disimpan dulu aja ceritanya Bu ya Nanti kita lanjut lagi setelah ini Tapi sebelum Bu Yanti menceritakan Pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi Saksikan setelah OMG Yang satu ini Kopi Liong Bulan Nuansa legendaris Dimana keunikan rasa dan aroma Mengalir dari setiap biji kopi pilihan Keistimewaan yang dipersembahkan Bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik Gurih dan aroma asli yang khas Dibuat dengan sempurna Kopi Liong Bulan Keajaiban dalam setiap aroma Oke Bu Yanti Di Bogor Saya juga punya sesuatu dari Bogor Oh iya? Iya Kopi Liong Kopi khas Bogor nih Bu Yanti Bu Yanti wajib cobain Bu Yanti pecinta kopi juga ya? Iya Pas banget Silahkan diminum Bu Yanti Mantap Mantul Mantul ya Enak kan kopinya Biar gak ngantuk nih Biar fresh Bawain ceritanya juga enak Ditonton sama penonton juga Iya Seneng penonton gitu Kalau wajahnya segar Oke Bu Yanti udah siap buat cerita? Siap Siap ya? Oke Silahkan Bu Yanti Ini saya cerita Tahun 1999 Oke Waktu itu Anak saya masih kecil-kecil ya Terus saya Tadinya kan tinggal di Bekasi Terus karena ikut suami Jadi pindah ke Bogor Suami usaha Sepatu lah Kecil-kecilan Karena kan biasanya Suami tuh pulang pergi Pulang pergi ke Bogor Jadi akhirnya Aduh capek ya gitu Mana macet Daerahnya disana tuh macet Yaudah kita Kos keluarga aja Pindah semuanya Oke deh Kita pindah Kebetulan Anak saya yang besar Masih sekolah SD Jadi kayaknya Lebih gampang Untuk pindah gitu ya Terus yang kecil juga Belum sekolah Nah terus Baru aja Pindah Emang suasananya sih Enak loh Bang Ale Disitu Oke Kita rumah kita Ngadep pas Gunung Salak Gitu Kalau Suasananya tuh Bagus banget Kalau lagi Sore Sama pagi Gitu Airnya juga jernih Pokoknya enak deh ya Untuk hal yang itu Cuman saya pas Masuk rumah itu Kan adalah Kalau kita baru pindah Kayaknya tetangga Suka dateng gitu Yang sekitar situ Mereka semua udah pada gini nih Disitu tuh Disitu tuh Gitu Nah saya mikir Kenapa ya Kok mereka Pada Kayak bisik-bisik gitu Oke Kan memang Di rumah itu Di dapurnya Ada sumur yang Sudah gak dipake Jadi sumur itu Ditutup Gitu Katanya gini Disitu tuh Suka ada yang duduk Gitu Aduh saya langsung drop ya Aduh saya sampe kurus Aduh jadi mikirin Saya sih bener Sebenernya saya ini penakut Cuman kadang Kalau kita lagi terpaksa Gitu Kita jadi berani kan Udah tuh berjalan Biasa Biasalah kita kan Mimin sepatu Gitu Buat Masukin kedus Gitu kan Dorong sana Dorong sini Ada pembantu nih Pembantu kadang Besok paginya Dia ngomong lagi Bu Semalem itu Diberesin lagi ya Gitu Kok enggak Tapi kok malem-malem Kayaknya ada suara Kayak Ngeberesin lagi Gitu Oh masa sih Kayak kejadian yang Siang tadi Terulang Gitu Terulang Udah Saya bilang gini Saya sampe begini loh Kalo misalnya Orang-orang kan Punya pembantu Bangun pagi-pagi Ya gitu Sampai saya Saya enggak kasih Dia bangun pagi-pagi Karena ada tetangga Yang bilang gini Pembantu kan Saya tidur di lantai dua Di lantai dua Itu yang bagian Untuk ngejemur Pernah Ada yang ngeliat Lagi nyisir Oke Pakai gaunnya putih Rambutnya panjang Saya merinding nih Dia nyisir gitu Nyisir rambutnya panjang Nah Sejak itu Saya bilang gini Ke pembantu Jangan bangun pagi-pagi ya Kalau udah siangan aja Dikit Gapapa Udah Ada matahari Gitu Misalnya jam Sengat 6 Oh iya bu Emang kenapa bu Enggak Enggak usah Pagi-pagi Saya bilang gitu Udah nih Terus Setiap malam nih Bang Ale Kalau udah maghrib Ya Itu tuh di atas Sloteng kayak ada anak Lari-larian Masa iya sih Itu anak sebelah ya Anaknya Jadi disitu tuh Rumah berderet Ada 6 6 rumah Jadi kan 6 keluarga ya Ditempatin Yang sebelah sana Beda satu rumah Memang punya anak kecil Tapi masa sih Mereka Malam begitu Masih lari-larian Di atas Gitu Saya masih gak ngegubris tuh Masih gak ini Oh iya mungkin anak dia Dah Setelah itu ya Udah berjalannya waktu Baru berapa hari aja nih Anak saya yang kecil Masa jatuh dari tangga Terjun Bukannya jatuh ngegelinding ya Kayak ada yang jorokin Terjun Gitu Untung di bawahnya Gak ada apa-apa tuh ya Tapi dia sempet ini Kita urut Gak Kenapa-napa Gak sampai keluar darah Gitu dari mulut Dia terjunnya Sampai tengkurep gitu Jatuhnya Serem banget tuh Duh Kejadiannya malam Maghrib 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 Pokoknya disitu Suasananya Makin lama-makin lama Saya semakin Ngerti dah gitu ya Kok gini banget ya Kalau papahnya kan Kebetulan Orangnya gak percayaan Kayak-kayak begitu Skeptis ya Iya dia sih Gak ini deh Cuman kan kalau saya Jadi kebawa gitu Kebawa jadi Saya susah makan Susah tidur Gitu Jadi mikirin Sampai badan saya kurus Gitu Nah Ada punya Saya kan ada sales Gitu ya Sales nginep nih Karena udah kemaleman Sampai gak jadi Gak jadi nginep Saya pulang aja deh bu Katanya Emang kenapa? Enggak ah Enggak berani cerita dia Saya mikir gini Ah pasti nih Dia diganggu nih Gitu Jadi gak ini Karena udah orang-orang Tetangga tuh udah pada bilang Disitu katanya ada perempuan Suka pake kebaya Katanya gitu Kadang-kadang dia keluar Nunjukin Tapi alhamdulillahnya Saya gak pernah Ditemuin langsung Wujudnya gitu Gak pernah Cuman paling dalam mimpi Dalam mimpi gitu Itu tuh Bang Ale Karyawan Setiap malam Jumat Pasti aja Kesurupan Ntar dia minta ayam Ayam hitam Pasti aja kesurupan Kesurupannya juga Serem gitu Merontah-rontah gitu Kayak manusia biasa Yang normal Bukan lagi kesurupan Kayak berantem jadinya Sama kita yang gak kesurupan Dia mintanya gitu Serem banget deh Pokoknya saya tuh Pengalaman bener-bener ya Eh karena saya ikut suami Jadi saya kan Ya mau gak mau Ikutin lah gitu ya Namanya kemanapun suami Pergi Namanya usaha Kita ikutin Nah itu Yang paling serem itu Disitu Daerah Bogor Sebenernya suasananya sih Enak Sejuk kan Tapi kalau udah mulai Jam 6 Udah Saya gak berani keluar rumah Udah sunyi banget gitu Banyak-banyak Kohon bambu Kayak begitu tuh ya Kadang mesin di pabrik juga Jalan sendiri Confire gitu Jalan sendiri Dia kayak lagi produksi Padahal orang udah pada pulang Udah pada pulang Nah Saya pernah ya Dapurnya itu kan besar Jadi saya kayak Jadi karena Ketakutan sendiri diri Jadi saya kalau misalnya Ke dapur Mau masak Apa nunggu Nunggu pembantu saya Lagi nyuci gitu Jadi sama-sama ada di dapur Kalau udah selesai Saya langsung ponci pintu Terus saya suka Di belakang itu kan Ada kamar mandi juga Saya suka buang air Langsung ngejebur gitu Malamnya saya dimimpiin Jangan begitu Kayaknya kayak lelaki-laki Kayak anak muda gitu Disini ada gue loh Seolah-olah Iya seolah-olah begitu Disini ada gue loh Nah oh iya ya Jadi saya besok-besoknya Kalau mau buang Bekas air nyuci apa Saya pelan-pelan Permisi ya gitu Ngomong aja sendiri Pernah nih Pembantu saya Udah mati lampu Pembantu saya tuh ditendang Dari lantai dua Ditendang ngegelinding Sampai ke Ke lantai bawah Saya gini kaget Mati lampu Saya keluar Di Bogor sering mati lampu loh Saya keluar Kamu ngapain Iya bu Saya dijorokin bu Katanya ditendang Katanya gitu Nah sama siapa Saya bilang gitu Besok dah saya baru cerita Besoknya saya nanya lagi Kamu sama siapa Didorong sama siapa Orangnya gede Hitam Katanya Loh Kamu itu dong Bacain gitu Baca yasin kek Gitu Udah Tapi dia tambah marah Saya ditendang Sampai begitu loh Kuat banget ya Dia dibacain Ayat-ayat itu Enggak itu loh Bisa gitu ya Sering sih Kadang Di kamar juga Saya sih bego banget Yang gak ngerti gitu Sering gak ada suara Orang ngorok Orang ngorok Ini orang ngorok Saya pikir gini ya Sampai ngomong sama papanya Eh itu kok sebelah rumah Ngorok Tidur sampai begitu ya Sampai kedengeran Ke rumah kita Gitu Padahal kan itu tembok permanen ya Nah Besoknya Karena itu tempat kan Banyak karyawan Pada bikin sepatu juga Saya pikirnya Ada yang punya gitu Yang punya tidur disitu juga Malem-malem Ternyata besok paginya Saya bilang Mas Itu Si engkok Kalau malem Tidur disini ya Enggak Disini kalau malem kosong Karyawan pulang Jam lima Yaudah Katanya pada Kosong Gak ada orang Loh Itu yang ngorok Siapa ya Gitu Siapa yang ngorok Gitu Ternyata Saya mikir lagi Udah belakangan gini Jangan-jangan Ada di kamar Gua Bukan ngorok Dari Rumah sebelah Gitu Waduh Udah mati Waduh Serem banget nih Gitu ya Udah Nah Pas pernah lagi tuh Keluarga saya Dari Bekasi kan Pada main Dateng nih Ke rumah Biasalah Kita masak Nomanya Namanya ada Tamu Gitu Setelah tamu-tamu Pada pulang Malemnya itu Suami saya kan suka Bikin pola Pola Buat sepatu Sendal gitu Bikin Pake gunting Digunting gitu Gunting besi itu loh Bang Ale Kan besi Kalo beradu Cekris Cekris Kan gitu suaranya Lah ini Waktu malam itu Dia bersuara begitu Sedangkan papanya kan udah tidur Di samping saya Saya gak berani liat Buka mata Atau saya keluar Gitu Wow Saya gak berani Saya liat Ngintip gitu Sedikit Jam berapa ya ini Ternyata baru jam setengah 4 Setengah 4 kurang 10 Sengah 4 kurang 10 Udah Saya diemin aja tuh Terus Saya dengerin aja Terus Ya Kayak ada yang Makan Kan Tadinya kan Saya karena Saya tadi bilang kan Ada tamu Saya jadi masak-masak Masih adalah Sisa makanan Kayak dia lagi Nyendokin Itu sayur Sendok beradu Sama Sama Wadah itu kan Kedengeran ya Bunyi gitu Wadah kok ada yang Makan Gitu Kayak ada yang makan Kayak Terus Kayak ada yang ke toilet Gitu Lama-lama Lama-lama Lah Kok masuk ke kamar saya Buka pintu Anj Itu tuh saya sampai Itu kebuka sendiri Tapi saya gak liat ya Cuman Kedengeran di Telinga saya nih Dia buka pintu Kalau pembantu saya Gak mungkin Karena si mbaknya Kalau saya suruh Baru Eh tolong bersihin ya Kamar saya Iya bu Tapi kalau saya gak suruh Dia gak akan bersihin Kamar saya Saya nyapu sendiri Lah ini Masih Jam setengah Empat kurang Gak mungkin dong Pembantu saya yang buka Kan masih Saya masih pada tidur Gitu Dia buka pintu Buka pintu Terus dia lewatin Lewatin saya Jadi saya Posisi tempat tidur saya Jadi tidurnya Madep Ke tembok Di belakang saya Tuh masih ada celak Gitu Lah dia tuh Di belakang kepala saya Tidur Dia ini Lewat Bulak balik Jadi kayak ada gesekan Kayak kita jalan Kalau pakai lana blue jean Kan Gitu Dia gitu Gitu bunyi Saya tuh gak berani buka mata Saya diemin aja Terus dia keluar Terus dia kayak jalan sono Jalan sini Kedengeran gitu Dia ke kamar mandi Buka pintu kamar mandi Kayak buka Buang air Sreok Gitu Pakai gayung Coba Ih ampun Nggak bisa ngebayangin saya Saya tuh Beneran dah Tapi kalau saya cerita Sama papanya Gak mungkin Percaya Nah itu Cerita itu Saya gak Nggak ceritain lagi Ke pembantu Ke anak-anak Saya gak ceritain Saya tahan Sampai Saya udah balik Pindah lagi Akhirnya gak tahan ya Setahun saya disitu Saya baru ceritain Ke anak-anak Baru saya ceritain Tadinya saya gak mau ceritain Takutnya nanti Saya cerita Kita masih tinggal disitu Yang ada Si mbaknya takut Anak-anak takut Kan Jadi gak bener ya Gitu ya Saya tahan Saya gak ini Kadang si mbaknya juga Gitu Ini kalau malam minggu Kan kita pergi nih Sama anak-anak nih Si mbak kadang Mau ikut gak Enggak bu Gitu ya Yaudah kamu jaga rumah ya Gitu Lah Dia nih begini Bang Ale Dia turun nih Kata dia gini Kayaknya suara Suara mobil ibu dah Katanya gitu Suara Kayak ada Suara mobil saya Baru dateng Kayak klakson gitu Jadi kan dia dari lantai dua Turun dong Buru-buru Pas dia turun Mau buka gerbang Gak ada Saya belum Belum nyampe Pas dia mau Bebalik Mau naik lagi Oh iya ibu Belum pulang Gitu kan Dia mau bebalik lagi Naik ke kamar dia Beneran saya dateng Itu beneran Saya nyampe Jadi kayak Solo lagi nih loh Eh lu siap-siap Lu nih Majikan lu Sebentar lagi nyampe Kayak gitu loh Jadi mau gak mau Si mbaknya Saya gak usah teriak-teriak Kan manggil si mbak Bukain pintu Jadi dia udah siap Gitu Turun Kayak gitu Serem banget Terkadang gini Bu ibu ke kamar saya ya semalam Iya Saya dibangunin Saya duduk Katanya Ibu katanya sama bapak Ngobrol sama dia Tapi saya gak tau Ngobrol apa Katanya Ih Dalam hati Waduh Parah banget nih Sampai segitunya Iya segitunya Gila Eh serem banget kan Saya ya Allah Terus Akhirnya Kadang Papa saya dateng Papa saya juga Suka bisa lah gitu ya Kebetulan Oh iya memang banyak Katanya disini Gitu Terus Saya sih Tahan aja lah Ditahan-tahanin Akhirnya gak kuat juga lah Satu tahun Saya tinggal disitu Gak 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 kuat gitu Baru saya ceritain Ke anak-anak Gitu Terus Nah baru dah Kakaknya juga cerita Iya loh mam Mertanya Saya katanya Kalau lagi main PS Ada jendela tuh Kayak ada yang berdiri Ngeliatin Katanya Ntar dia berubah Katanya Pakai kebaya Orangnya pakai kebaya Jadi dari sudut mata Sini nih Pinggir nih Kadang nih Keliatan Gitu Katanya Ntar dia nongol Di jendela Ntar dia Berubah Pakai bajunya kuning Ntar bajunya merah Katanya Bentuknya itu Pakai kebaya Ibu-ibu Ternyata tuh gini Bang Ale Katanya Itu kan rumah Dikelilingi Kali kecil Ternyata Kalau rumah kayak gitu Memang tempat Sarangnya Dia Makhluk begitu Berkumpul Katanya begitu Karena dia Dikelilingi Sumai kan Saya juga Nggak ngerti ya Apa Sebabnya Gitu ya Pokoknya dia Kalau dikelilingi Kayak kita sih Bilangnya Kalenan Kalen gitu Kali kecil Itu Pasti Angker Katanya Gitu Pikiran banget Itu Kadang tetangga Suka Iya lu Di rumah itu Gini lu Aduh Dalam hati Tadi sih Gua nggak pindah Kesini Gitu ya Cuman udah Barang udah dibawain Kesitu Mau nggak mau kan Kita jalanin Papahnya juga kan Usaha disitu Gitu Kita ikutin aja Gitu Sampai Setahun Dah Kayak gitu Terus lagi Belum lagi Ini loh Apa Kan Tetangga sebelah Kan dia Beda produksi Beda produksi sih Sama saya Dia bikin juga Sepatu Sendal Nah Itu tuh Suka ngirim Barang kan Dia Pakai trok Kan gaduh kan Risik Ntar malam Kayak gitu lagi Suaranya Saya pikir Itu kok Sebelah rumah Terulang lagi Kejadian siang Sebelah rumah kok Udah malam Masih Naikin barang ya Padahal enggak Pas saya buka jendela Buka hoarding Lihat Kok sepi ya Tapi seolah-olah Ini seram banget Seolah-olah Gitu Itu pengalaman saya Yang paling bener-bener ini Akhirnya saya tuh Bapaknya gini Yaudah Kita pindah lagi Karena ada Ada sesuatu hal Akhirnya kita tutup Disitu Pindah ke Bandung Di Bandung tuh Sama Saya bikin sepatu Tapi yang lebih Bukan bikin yang kaki lima Bikin yang untuk Depstur Oh Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Itu sama Rumahnya Begitu juga Dapetnya Di Bandung juga Di perumahan Ya Di perumahan Itu sama Begitu juga Ada gangguan juga deh Tapi itu Sebelumnya beli rumah itu Bu Yanti gak Ngeliat dulu nih Misalnya tanya-tanya Ke tetangga dulu Dulunya bekas rumah siapa Atau Sejarah nih Dari rumah ini nih Kalau yang di Bandung itu Kan dapet rekomend Dari Temen Itu rumah Kosong Belum lama Sebenernya Orangnya pindah Belum lama itu sih Jadi Aman-aman aja Saya pikir ya Kalau yang di Bogor itu Memang pernah Kejadian bekas Kebakaran Oh Dulunya Dulunya kebakaran Kalau yang di Bandung ini Rumah biasa Perumahan biasa Memang Ditempatin Biasa gitu Rumah tangga Gitu Sekeluarga Karena itu Dia pindah Belum lama kosong Jadi saya pikir Ah Aman kan Jadi gak Gak ini Kita Paling gak Kayak apa Sedekahan gitu Ada Biasa pindah rumah gitu Doa-doa Biasa aja Nah itu sering Diganggu juga Yang kakaknya tuh Kayak ditarik-tarik Ada bocah gitu Anak kecil Ditarik-tarik Kayak Ayo main Gitu Ternyata Anak kecil Kali ya Kadang di dapur Juga Kayak Kayaknya Kayak ada Kayak ada Yang merhatiin Saya Gitu Memang Itu dapur Ada kamar Pembantu Kosong Jadi kayaknya Disitu Kayaknya Ngeliatin Gitu Diperhatiin Kita Gitu Kalau kita lagi Masak Iseng juga Kayak begitu Pintu kamar Tiba-tiba Terbuka sendiri Karena pintu kamar kan Kenceng ya Terbuka sendiri Jebrak Ada apa ya Saya sebenarnya penakut Tapi saya gak terlalu Yang Penakut banget Gini gitu Enggak Tapi kalau ini Saya kadang Saya lawan Gitu Kadang suka Digeprak Gitu Cuger Saya geprak aja lagi Kebiasaan nih Saya gituin aja Naik Yang di Kita balik lagi Ke Bogor nih ya Karena si mbaknya Ditendang Sampai Jatuh ke bawah Gitu Terus saya Besoknya pagi Saya naik Ke atas Saya bilang gini Tolong ya Jangan ganggu Saya bilang gitu Saya kan disini Cuma cari makan Saya bilang gitu Saya gak Ganggu situ Memang disitu Kan lebih dulu Anak-anak gini Mama Mama ngomong sama siapa Katanya Enggak Karena ini yang kecil Dibikin jatuh gitu loh Bang Ale Sampai jatuh tengkurup gitu Untung gak Gak sampai keluar darah ya Dadanya kan Kena Makanya Gedenya nyablak gitu kan Lihat Lah meren Puguh ya Jadi begitu Gara-gara jatuh Kalau kokoknya Kakaknya nih Sering emang dia Tapi kokoknya Lebih peka Dia emang bisa Ini gitu Lihat Tapi dia Enggak Enggak yang Diceritain yang Gimana-gimana Enggak Cuman Disitu tuh mam Ada tuh mam Danil dilihatin Lebih bisa dia Mungkin masih anak-anak juga kali ya Oh ya Waktu dulu masih kecil Jadi mudah Mudah melihat Lebih sensitif Lebih sensitif Kalau udah gede sih Kayaknya udah Enggak Enggak terlalu ini Kayak gitu Ceritanya Tapi itu teror itu Terus-terusan Tiap hari Hampir tiap hari itu Ada aja Kejadian Jadi selama berapa Setahun ya Satu tahun Selama satu tahun itu Hampir tiap hari Hampir tiap hari Ntar ini Kayak Diseret-seret lah Dus Kan kita memang Kalau ini kan Mau ngirim barang kan Dus kita disusun-susun Dorong sono Dorong sini Itu pasti kedengeran Dia malamnya Oke Nah orang luar Yang Yang Sering Mengalami Atau Melihat Atau diteror Sama Makhluk penunggu rumah itu Dari Karyawan Atau lebih banyak lagi Dari Keluarga Jadi gini Saya kan Pabrik Di depan rumah Nah Kayak Satpam itu kan Ada punya keluarga juga Ada tempat tinggal Di Di lingkungan Pabriknya Jadi kan dia menghadap Ke rumah saya dong Nah itu dia lihat Ada yang nyisir Rambutnya panjang Ih Iya itu Terus katanya Itu kan bu Kalau hari Hari-hari tertentu Ya saya gak ngerti ya Apa malam jumat Atau apalah Dia bilangnya Kalau hari-hari tertentu Suka ada yang keluar Katanya Dari rumah Pakai anak Pakai kebaya Murun Nah Untungnya Saya amit-amit sih ya Gak pernah dikasih lihat Bentuk Ininya Gak pernah Cuman Di rasa-rasa aja Kayak ada yang ngorok Macem begitu tuh Di kamar Oke Tapi sebelumnya Gak ada Cerita Bahwa dari Itu kan bekas kebakaran Bekas kebakaran itu Berarti ada korban Sebelumnya Enggak Enggak ada korban jiwa Enggak ada Enggak ada Oke Jadi dulu ya bekas kebakaran Dibiarkan kosong Terus dibangun lagi Iya Dicat Dicat ulang Kita kan mau tinggal situ ya Terus Dibikin kamar Kayak gitu Hmm Eh Udah menampakkan Kayak gitu Bertahan satu tahun Cukup berani juga ya Iya Terpaksa Tapi Bapak Sering keluar Kalau papanya sih Sering keluar Yang paling ke pabrik Pulang Balik Ke depan rumah kan Oh Tinggal nyebrang Enggak ada sih Kayaknya orangnya Enggak percaya begitu sih ya Kayaknya dia enggak pernah cerita Ada ini Saya dengar apa Gitu Enggak Enggak pernah Tapi dia pernah cerita Waktu sebelum Kita sekeluarga pindah Itu ada yang ngetok-ngetok Kata dia Ketok-ketok Pintu di luar Dia bilang Siapa Kan gitu Eh Ketokannya pindah Ke dalam Hmm Hmm Berarti kan dia udah di dalam Gitu Iya Langsung papanya Waduh Iya bener ya Katanya gitu Malam Jumat Waktu itu Dia baru ngerasain Itu Tapi pas kita sekeluarga Pindah Udah kumpul Saya Mereka anak-anak Dia enggak Dia enggak ada cerita-cerita Yang Gimana gitu Enggak Enggak ada dia Paling Paling kesurupan tuh Gitu Paling Yang kesurupan itu Setiap malam Jumat Setiap malam Jumat Itu rata-rata dari karyawan Karyawan yang kesurupan Oh Tapi Waktu kesurupan itu kan Dia minta Yang macam-macam Iya Minta Permintaan yang paling aneh Ayam 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 kampung Atau ayam cuman Ayam Ayam ini Dia mintanya ayam kampung Oh Ayam kampung Terus dia minta Buah-buahan Kayak-kayak gitu Entah itu beneran Kesurupan Apa Karena Manfaat ya Dimanfaatin kali ya Biar bosnya Nurutin Tapi diturutin Diturutin Sembuh setelah itu Akhirnya itu Anak gak kerja lagi Kayaknya Karena Saking keseringan Kesurupan Disitu Akhirnya Dia gak kerja Olasannya kali ya Atau sepenfaat ya Iya Mungkin Tapi setiap Abis kesurupan Dia kasih duit Eh ternyata Di kampung Yang buka warung Oh Entah itu ya Antara beneran Kesurupan Atau enggak Tapi kalau kesurupan Serius Serem Itu karyawan Satu aja Satu Cewek Itu cewek Tapi setelah itu Ada lagi nih Setelah si cewek ini keluar Masih lanjut lagi nih Ada Ada Karyawan saya suka cerita Dia kan ada yang Ada yang tinggal disitu juga Kadang-kadang Apa Kayak Ada yang Ngelongok gitu Lewat Sambil lihat Kamarnya Gitu Tapi enggak ketahuan Ininya Serem dah Kata dia gitu Ada Pokoknya disitu Kayaknya banyak Ininya deh Daerah situ Ya itu tadi Karena Katanya sih Dikelilingi Sungai kecil ya Tapi jarak dari Tetangga-tetangga itu Enggak jauh kan Takut lah Di rumah aja Takut Jadi udah Di dalam rumah aja Gitu Terus juga Mau ke rumah Pak RT nya Kita harus lewatin Pematang sawah Hmm Nah udah gitu Gini tetangga Eh kemana gitu Ke rumah Ke rumah Pak RT Gitu nih Kan saya diantar ya Iya hati-hati lu Katanya Disitu kemarin Katanya Ditongolin Matanya doang Saya udah lemes Udah Aduh Yalah Apalagi sih Gitu Merih banget Kadang ada yang lewat Di Kayaknya di bawah Ada yang lewat Pas kita nongok Buka pintu ke atas Gitu Kan pintunya Dua susun Gitu ya Dan depan Bisa dibuka Kadang yang bawah Gitu ada celah Gitu Kayak ada yang lewat Padahal mah Kita ngeliat Gak ada Gak ada yang lewat Tapi menurut Tadi keluarga Bu Yanti kan Itu pernah Didoain ya Rumahnya Kalau itu Selamatin ya Iya selamatin Diselamatin gitu Nah itu katanya Banyak Apa namanya Banyak Penampakan Penunggu Penunggu Udah banyak banget Nah itu menurut Beliau itu Apa yang ada disana Yang paling Mengganggu Itu sih kayaknya Ada perempuan Gitu ya Ada kunti Ada Gandaruo itu Yang ngorok itu Ternyata Gandaruo Saya tuh gak ngerti Saya pikir orang ngorok Makanya saya Tenang aja Gitu Katanya itu Gandaruo Katanya disitu Nah yang di atas itu kan Udah jelas Kuntilanak ya Yang rambutnya panjang Pake Apa Baju putih Nyisir Itu Sama yang ibu-ibu Itu Sama anak-anak kecil Itu yang di atas Yang lari-lari Lari-lari dia Mengganggu banget Itu loh Bang Ale Gak bisa tidur Saya Karena denger terus Mereka lari-larian Suara lakak Dik-dik-dik Kayak gitu ya Iya Dik-dik-dik Dik-dik Dik-dik-dik 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 Ini anak kok Ini banget sih Malam-malam gitu Tapi Pas udah nyadar-nyadar Eh mana mungkin ya Anak itu Iya Soalnya adanya kan Di atas kita Di rumah kita Gak mungkin kan Lari-larinya Di rumah sono Kedengerannya kesini Kalau bukan Pastinya di atas rumah kita Di loteng Lantai dua itu Oke Nah sekarang Saya kan udah pindah tuh ya Saya tinggalin dah tuh Rumah yang di Bogor Akhirnya saya Ikutin papanya lagi Pindah ke Bandung Tetep Kita usaha Sepatu Nah itu Ya itu rumah itu Dapet rekomendasi Dari temen Ini rumah ini Mau di ini gitu Orangnya keluar gitu Yaudah Kita tinggal disitu tuh Semua Tapi ya itu sama Bang Ale Rumahnya itu sama Ada gangguan juga Oke Ntar Yang anak saya Yang gede Kan kamarnya di depan Dia Mama Kayaknya Suka ada yang nangis Katanya Di deket Mesin air Katanya Sebenarnya Anak-anak Suka banyak cerita ya Ntar ada yang cerita Di dapur mah Ada yang ngeliatin Katanya Cuman kalau anak-anak cerita Saya gak pernah tanggapin Gitu Karena nanti jadinya Takut sendiri Sayangnya kan Jadi Kalau mereka cerita Ah itu mah cuma perasaan kali Ah itu mah rumah sebelah kali Saya alih-alihin aja Gitu Kadang ntar pintu kamar Terbuka sendiri Gitu Tau-tau ngejeblak Gitu Padahal kan Kamar Pintunya kenceng Gitu ya Ngejeblak sendiri Ntar Anak saya yang lelaki Kadang ditarik-tarik tangannya Amat kecil Gitu Udah Udah gitu Yaudah lah Kita tahan-tahanin aja Gitu ya Namanya juga Ini gitu Ngikutin papanya Nah Ada masalah lagi tuh Kita Akhirnya Karena Masalah Produksi Gak ini ya Akhirnya papanya Yaudah kita Akhirnya balik Bekasi lagi nih Balik ke rumah Bekasi Untungnya masih ada rumah lah Gitu ya Kita ya Namanya usaha Kan orang kadang Ya pasang surut lah Gitu ya Kita balik ke Bekasi lagi Di Bandung sih Saya ada sekitar Di rumah itu Dua tahun dah Dua tahun Akhirnya saya udahlah Akhirnya udah Waktu udah lama juga ya Tinggal disitu Terus ada satu hal lagi Ya udahlah Akhirnya saya gak produksi lagi tuh Sepatu Pindah ke Bekasi Saya Ya cari usaha lagi dah Usaha lain Gitu ya Akhirnya kita Bikin itu tuh Dagang Mie ayam nih Warung gitu Sama adik saya Itu pernah Bang Ale Sehari Gak laku sama sekali Gak ada yang beli Sama sekali Tau-tau kok Kayak bau Kayak ada yang masuk gitu Kayaknya masuk Tapi dalam bayangan saya tuh Kayaknya Bentuknya pocong Pocong gitu Soalnya saya lagi ngobrol nih Di meja Begini Lagi ngobrol berdua Mada saya Tau-tau wangi Itu loh Kayak wangi Orang yang Koper gitu ya Yang wangi-wangian itu Kayak minyak apa sih itu Yang dikepretin buat itu ya Minyak apa ya Minyak apa sih itu Wanginya begitu Minyak nyong-nyong Minyak nyong-nyong ya Iya Kalau jaman dulu ya Bilangnya minyak nyong-nyong Iya bener Minyak nyong-nyong Terus saya langsung Refet Terus saya gebrak meja aja Saya jadi berani kan Jadinya Kadang gitu Saya bilang Ngapain lu Gitu Saya bilang Ngapain lu Sini-sini Disuruh-suruh lu Mau aja lu Saya bilang gitu Tolong lu Saya jadi gitu Jadi seolah-olah saya tuh Ngomong sama Ada makhluknya gitu Ada bebentuk gitu Ngeliat nyata gitu Padahal sih gak keliatan Cuman Dalam pikiran saya Ini pocong Gitu Ngapain lu Disuruh-suruh Mau aja lu Pergi Saya bilang gitu Itu seharian Bang Ale Gak ada yang beli Gak laku Sama sekali dagangan Kayak ditutup gitu ya Iya Nah terus akhirnya Saya gini Yaudah Sekarang Kita bikin aja Kita bagi-bagiin dah Ke orang Bagi-bagiin aja Yang lewat gitu Kayak macam pengamen Ada pengemis Kasih-kasihin aja Udah Nah tapi sejak itu Enggak sih Enggak ada yang aneh-aneh lagi Bau-bau gitu Enggak Cuman itu emang Pada saat itu Emang serem banget ya Tau-tau Bau wangi Begitu Mengarah ke kita Gitu Dia arah masuk Ke warung gitu Sedangkan di luar Gak ada orang Kali ada pembeli Atau apa gitu Yang pakai parfum Gak ada Ya itu orang mau Kayak mau berbuat jahat gitu Mungkin ya Namanya orang dagang Apa namanya Kesaingan kan banyak Gitu Itu sering Jadi kan Bawaannya kita ngantuk Kayak gitu Tapi itu saya gak ngerti Itu maksudnya apa Gitu Apa bikin kita jadi sepi Atau apa Gitu Kayak begitu Itu saya rasa Emang iya pocong Soalnya Saya sih gak bisa Ngeliat ya Bentuknya Cuman saya bisa rasa aja Ini pocong Sekelebat gitu bayangannya Iya kayaknya Terus dia ada di Ada di samping saya Baunya juga Ada di samping Bau Bau wangi Wangi itu Wangi yang tadi itu Minyak gitu Tapi setelah tinggal di Bekasi Dan sampai sekarang Ini rumah yang ditempatnya Adem-adem aja Bo ya Adem-adem aja Cuman ya banyak Di depan rumah aja Di jalan Biasa gitu Ada aja gitu Yang Kejadian-kejadian Tapi mungkin Bu Yanti Emang sensitif ya Kalau yang kayak Ngeliat hal-hal Kayak gitu ya Tapi saya gak bisa Liat Cuman ngerasa Ngerasa ya Lebih peka Iya Ngerasa aja Kayak gitu Kayaknya tau gitu Eh Kayaknya ada ini nih Gitu Tapi kalau Kayak di deket rumah itu Pernah Kejadian Pernah melihat Kejadian seperti apa Bu Yanti Paling mimpi-mimpi aja Kayak Kayak kita tuh Ngerti gak Kalau Tidur tuh Kayak ada yang dateng gitu Ada yang dateng Orang-orang Kayaknya yang gak dikenal gitu Mengampiri ke rumah saya gitu Cuman kadang saya ya Ikutin kayak orang Zaman dulu ya Saya pakein garam Kayak gitu Pake garam Garam kasar tuh Atau Cucian air beras Cucian air beras Makanya kalau ruangan kosong juga Kayaknya bisa ditempatin juga itu Kayak di rumah juga kadang Ruangan kosong kan kayak kamar nih Kita kan seharian kegiatan di luar Terus pulang Udah gelap Baru masuk kamar Itu juga sama Ada yang nunggu di kamar saya ya Kayak merasa gitu Kayak ada yang nunggu gitu Kayak perempuan kayaknya Di kamar tuh Ya Tapi waktu Usaha sepatunya ini Gak beroperasi lagi itu Itu karena Padasar Emang pilot Atau Mohon maaf Ada Persaingan Antar Sepatu lagi Kayak gitu Gitu lah Ada Persaingan juga Tapi gak ada dibalik-balik Mistisnya Kayak gitu ya Gak tahu juga ya Kenan Soalnya kita Ini sih Bang Ale Saya mah orangnya Suami juga gak percaya Kayak gitu Jadi kita usaha apa Ya udah Polos-polos aja Polos-polos aja Gak ada yang Ada kan Orang misalnya minta penglaris Kayak gitu ya Kalau saya sih enggak Cuman percaya aja Sama diri sendiri Itu aja Istilahnya Ya kita kan tujuannya Baik Pasti hasilnya juga baik Gak ada Gak ada saya tujuan Aku minta penglaris Dagang kan banyak Saingan banyak Tapi saya sih Ya Alhamdulillah Sampai saat ini Gak ada pikiran Minta penglaris Kesini Masih sadar gitu Udah berdoa aja Percaya Percaya Diri sendiri Tapi ya Salut sih Hebat Bianti ya Udah Apa namanya Menjalani Kehidupan Itu Kadang di atas Kadang di bawah Kadang jomplang-jomplang Salut sih Saya denger Kisahnya Luar biasa Perjuangan Bianti sama Suaminya Iya Tapi biasanya kan Orang banyak yang ini Bu Yanti ya Maaf Kalau bangkrut Itu banyak orang yang Stres atau apa Tapi Bu Yanti disini Malah Lebih kuat ya Menghadapi Menghadapi cobaan ya Iya Karena kan saya pikir gini Apapun yang kita hadapi Itulah Dalam Ajaran Ajaran agama saya Apapun yang Saya hadapi Itulah Hasil perbuatan Saya juga Di masa yang lalu Mungkin ya Jadi saya sadar Jadi gak mikir Yang macam-macam Gak mikir Kayaknya gue dijahatin Orang kali ini Gue sampai begini Positif terus Pikirannya Iya Saya gak mau Pikiran yang begitu-begitu Saya gak mau Makanya saya Bukan katanya Gak ada pikiran ya Pikiran sih banyak kan Namanya Makhluk hidup Cuman Saya Enggak mikir yang Jelek-jelek Gitu Jalanin aja Mungkin memang udah waktunya Semua ada masanya Gitu Iya Usaha mah ya Gitu Jatuh bangun Ngikutin suami Yang ngalamin yang Serem-serem Kayak begitu Bukannya yang Apa Ya karena mungkin Tempatnya Gitu ya Kurang bersih Atau apa Jadi adalah Hal-hal yang Kayak begitu Cuman saya Kita mikir ya Bukan diganggu Buatan orang Gitu Bukan Memang itu Ada makhluknya Disitu Tempatnya Gitu Gak mikir yang Macem-macem Oke Selain itu Ada kejadian lagi Enggak Yang mungkin Terlewatkan Waktu ibu Yang ditinggal Di Bogor Kejadian yang Bener-bener Bikin Shock Atau apa Gitu Ya itu Yang Itu ada Makhluk Ke kamar Itu Masuk kamar Itu Saya bener Sampai sekarang Kalau nyeritain itu Ingat itu Saya takut banget Iya Takutnya gini Ntar gue ceritain Ntar disono Dengar gak nih Gitu Kan katanya Tiga dimensi Nah Makanya saya gak mau Ingat-ingat Gitu gak mau Diingetin lagi Makanya tadi Bang Ale Ayo Ini Saya tuh takut Sebenernya Takut Dibilangnya Tiga dimensi Dia tau kan Kita lagi ceritain Mudah-mudahan gak Jangan ya Tiap hari kan kita Disini Menceritakan Mereka Tapi ya Menceritakan Masing-masing Menceritakan Kejelekan mereka Juga sih Bukan kebaikan mereka Iya Sekarang gini aja Masing-masing Tempatnya Bingung Saya juga Menceritakan Kejelekan Dan keburukan Seeton Yang disalahin Setan Orang korupsi Disalahin Setan Orang yang berbuat Jahat nih Gara-gara setan Padahal Orangnya 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 Yang menyerupai Setan Setannya Enggak kenapa-napa Enggak sih Salah juga Setan Setan Enggak ada yang Kenapa Enggak ada yang Enggak ada yang Ganggu Emang setan Salah Mengganggu manusia Buat korupsi Mengganggu manusia Untuk berbuat jahat Banyaklah setan Ya semuanya Karena setan Iya Nah itu Keteguhan imannya Gimana Apakah dia akan Menyerupai seperti setan Atau enggak Boleh saya minum lagi Kopinya Iya diminum kopinya Ini kopi Leong Kopi Leong Bulan Kopi khas Bogor Yang Sudah ada Semenjak tahun 1945 Harus saya coba nih Harus wajib Apa ntar pulang Mestinya dulu Waktu di Bogor Udah tau ini kopi Udah tau kan Belom tau Saya makanya merek lain Aduh Pasti Pakai kapal air ya Iya Aduh Jangan Jangan yang kapal air Mulai sekarang Kopi Leong Bulan Cap Sedan Cap Sedan Kan kakek saya dulu Bikin kopi Oh Cap Korola Oh Nah tahun berapa tuh Mobil ya Mobil dong Bukan kopi Cap Korola Kopi Cap Korola Oh Ada Ada Belum lahir kan Beneran Kakek saya itu Usahanya kopi Makanya saya Cucunya Senang banget kopi Oke Oke Bu Yanti Terima kasih nih Buat waktunya Bu Yanti Cerita yang sangat Luar biasa Bikin Bulu kuduk Merinding Merindingnya Dapet banget ini Terakhir Bu Yanti Ada yang perlu disampaikan lagi Nggak nih Kira-kira Kepenonton Pesan dan kesannya Gini Kita kalau Menempati satu tempat Yang baru Kita ibaratnya Jangan Sombong Kita harus Permisi Gitu Jangan Jangan Arogan lah Gitu Harus permisi Bahwa kita Dia kan Dia kan pasti udah ada Sebelum kita Disitu Udah pastinya Begitu Kita masing-masing Aja Kita doain aja Dia Semoga semua Makhluk hidup Berbahagia Dia kan senang Didoain Oke Bu Yanti Terima kasih Ini buah waktunya Oke JPEKER Itulah tadi Obrolan misteri Jejak BPEKER Bersama narasumber kita Bu Yanti Jangan lupa Untuk support channel youtube Jejak BPEKER Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video youtube Jejak BPEKER Dan buat teman-teman Yang punya pengalaman menarik Dan ingin menceritakan langsung Di studio Jejak BPEKER Teman-teman bisa menghubungi Melalui nomor whatsapp Di 08-58-47-683 Atau di 08-52-12345683 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bu Yanti Terima kasih Sama-sama Jangan lupa Di copy dulu Liongnya Habiskan Di abisin sayang Sampai jumpa Sampai jumpa